Tokoh Nasional Anies Baswedan akan berkunjung ke Banten selama dua hari mulai dari 24 sampai 25 Januari 2023. Selama berada di Tanah Jawara, bakal calon Presiden RI tahun 2024 dari Partai Nasional Demokrat itu akan melakukan serangkaian kegiatan. Mulai dari bertemu ulama dan tokoh Banten serta menyapa warga Badui di desa adat Badui, Lebak. Selama dua hari di Banten, Anies Baswedan akan berkunjung ke beberapa tempat. Pada tanggal 24 Januari 2023, tempat pertama yang akan dikunjungi Anies Baswedan yakni di daerah Rangkas Bitung ke Bupaten Lebak tepatnya di Suku Badui. Anies Baswedan akan menyapa masyarakat Badui dan menjumpai beberapa tempat di daerah Suku Badui. Selanjutnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu akan berkunjung ke daerah Alun-Alun Pandeglang. Di sana Anies dijadwalkan untuk bertemu dengan para relawan, kader, dan partisipan sambil menunaikan salat zuhur di salah satu masjid di Pandeglang. Selanjutnya, Anies Baswedan akan berkunjung ke wilayah Kesultanan Banten yang berada di wilayah Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Di sana Anies akan bersilaturahmi dan berziarah di makam Kesultanan Banten. Anies rencananya akan mengunjungi Pelabuhan Karangwatu dan juga Pasarau. Kemudian, pada Rabu 25 Januari 2023, dari Kota Serang, Anies Baswedan berangkat ke Kabupaten Tangrang. Anies akan berziarah dan bersilaturahmi dengan keluarga Almarhum Abu Yadimiati dan Almarhum Kiai Haji Uci Tertusi, Cilongo, Kabupaten Tangrang. Setelah itu bersilaturahmi ke kediaman mantan gubernur Banten Wahidin Halim di Kota Tangrang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!